Sekarang kayak udah beda liganya kan mungkin dari 2021, lu punya kesempatan ganti pemain. Sekarang udah harus bikin satu tim yang jatohnya udah siap banget, udah mateng. Karena performa ngaruh. Gak konsisten satu aja pasti jadi colah buat satu tim gitu kan. Itu udah ente banget. Gila gue skrim jogo banget kok turnamen cupu. Konsisten tuh udah penting banget. Ya ujung-ujungnya ya lu harus nyari pemain yang semuanya konsisten. Keren banget dah lu. Kalo gak harus jadi coach aja bet. Hah? Gak ditawar sama ar-ar kita. Aneh. Kok langsung ar-ar kita? Mereka lagi inget gitu. Enggak kan. Halo guys, selamat datang kembali di Clutch Podcast. Dan seperti biasa kalian akan ditemani bersama gue Bella Hardfire. Hari ini gue sudah mengundang satu guest yang harusnya sih udah familiar ya sama temen-temen semua dirumah. Jadi langsung aja kenalin guest hari ini Frost Misty. Halo. Halo. Kenalan lu bud. Sekali lagi bud. Udah ternyata tau lah ya. Ya udah lah. Mungkin ada yang belum tau formalitas. Gue Frost Misty sebagai biasanya analis di VCT. Analis ya? Bukan caster? Kadang-kadang. Kadang-kadang? Ngisi-ngisi aja? Ngisi-ngisi aja. Kalo dibutuhkan. Oh apapun bisa berarti? Caster bisa. Analis bisa. Aman ya? Aman-aman. Jadi yang dibutuhkan sama kamu bisa juga guys. Bercanda aja. Oke. Albert. Gimana sih tanggapan lu? Mengenai VCT 2022 ya? Karena kan udah berakhir nih. Akhirnya udah kelar semua. Dari regionalnya. Sampai 2 master. Sampai champion udah selesai. Menurut lu gimana sih recapnya lah? Kalo recapnya gue bilang makin tambah sengit sih. Makin kesini makin kompetitif. Kalo ngeliat dari tahun lalu kan. Jatohnya menurut gue. Ada beberapa pemain yang masih belum drop the ego. Kayak. Ah gue masih mau main sama temen gue deh. Makin kesini makin realistis gitu kan. Kayak. Target mereka. Mission mereka kayaknya. Gue gak bisa stuck di satu tempat. Kayak. Gue harus bisa juara. Harus lebih dari. Achievement yang gue dapetin di tahun lalu. Dan. Itulah salah satu yang berbeda di tahun 2021 ke 2022. Gue rasa 2023 juga bakal kayak gitu. Kita udah ngeliat juga kan. Beberapa tim. Ya. Wapun ada franchise nya dan lain-lain. Tapi kan udah mulai. Gabung jadi satu yang lebih kuat lagi. Jadi satu tim. Kalo. Dari segi metanya deh. Menurut lu. Kayak. Gila. Seberkembang ini ya. Ternyata kayak. Dulu tuh kita belum bisa main follow ternyata gitu. Atau kayak. Gimana lo menurut. Atau kayak. Ya sama-sama aja sih. Namanya juga game MPS. Gue gak suka sih meta 2022. Ya gak sih. Kayak. Boring banget. Cember-cember mulu gitu kan. Iya sih. Gila. Kayak. Dari awal sampe akhir. Cember mulu nih. Gak ada perubahan gitu. Akhirnya. Akhir tahun udah di nerf kan ya. Seenggaknya tahun depan lebih bawa warna gue rasa. Dan. Gue rasa metanya bakal. Lebih berkembang. Kalo jatuhnya gak pake chamber. Dan. Lebih. Inilah jatuhnya. Flexible. Lebih. Kompetitif. Lebih. Kompleks gitu kan. Gak gampang masuk. Secara langsung kalo lu jadi attacker. Ya itu bakal ngubah sih seharusnya buat tahun depan. Iya sih. Setuju. Kayak. Dulu tuh. Pas ada jaman Killjoy. Cypher tuh di respect banget ya. Iya. Nyaman-nyaman ada chamber ya. Iya. Kayak. Ada trap guys. Ada molly. Ancurin dulu. Tapi emang iya sih. Kayak. Sekarang. Boring. Itu-itu aja gak sih. Iya. Boring banget gak sih. Kayak. Itu-itu aja metanya. Chamber semua map. 70-80% kalo ngeliat statistik. Iya. Semua map. Pasti dibutuhin kan gitu. Chamber. Tapi kalo udah akhir tahun. Kalo. Kalian juga udah nonton. Lu nonton. Makin lama contoh bind. Udah gak ada pake chamber. Emang udah. Bisa di ini lah. Di-dodge gitu kan. Karena chamber makin lama juga makin lemah. Tracknya kalo jadi attacker kan. Di daerah market doang kan. Bisa di smoke terus. Ke lurking. Ke bokong terus. Jadi. Emang mulai kesini. Apalagi chambernya juga di nerf. Ya udah saatnya nih. Udah balik lagi. Ke meta-cyper Killjoy gue rasa. Udah gak pake nih chamber nih. Gak pake. Kecuali mungkin di map-map kayak Icebox. Mungkin masih kali ya. Icebox. Masih possible sih. Masih possible. Icebox kan masih kayak. Icebox kan one way terus. Kayak. B-nya tuh di soloin chamber masih bisa lah. Harusnya. Kalo. Icebox masih possible banget. Cuman kan. Kalo inget. Nerfnya ini kan. Teleportnya udah gak sejauh yang. Oh iya. Dulu banget kan. Gak bisa nge-control si greennya sendiri ya. Iya. Kalo biasa kan naik di atas green. Terus lu bisa teleport. Rotasi cepet. Ke arah kitchen. Sekarang udah gak bisa tuh kan. Sebatas itu doang gue rasa. Tapi tetep. Kalo ngomongin. Ngejaga anchor sendiri sih masih oke. Tapi tetep lah. Ujung-ujungnya kan udah di nerf jauh banget. Ultimate nya juga udah kayak gitu kan. Iya. Gue rasa metanya bisa berubah. Orang-orang kalo ngeliat tunamen terakhir bisa. Kill Jill masih possible lah. Buat di Icebox. Tapi. 2023 kayaknya. Seru sih harusnya. Light cypher-cypher lagi. Light cypher-cypher lagi. Light cypher-cypher balik. Tripwire nya yang kalo di breeze tuh. Di B-man. Gak bisa dihancurin cuma-cuma. Lu mesti bukanya tipis banget. Kalo gak ketangkep kan. Kalo buka tipis. Tiba-tiba timing. Iya. Kan ada kamera tuh. Iya. Tapi enak sih. Sebenernya karena memang tripwire nya dipanjangin gitu. Jadi kayak. Banyak tempat yang bisa. Dulunya dua tripwire jadi pake satu. Iya bener. Enaknya itu ya. Kayak di B Pearl. Tuh. Ujung sampe ujung. Jadi celahnya cuma masuk ke. Itu gila sih. Itu gila sih. Panjang banget. Panjang banget itu. Tapi. Tapi memang iya sih. Maksudnya kayak. Kalo di 2022. Semua agent tuh udah bener-bener kepake kan. Maksudnya kayak dari segi si. Agent nya. Maksudnya. Controller kepake semua. Initiator kepake semua. Duelist pun kepake semua gitu. Dapada pake Yoru juga. Yoru udah bagus banget sekarang. Kalo menurut gua. Kalo ngerti pakenya bagus. Kalo ngerti ya. Yono. Iya kan. Paling Yoru tuh. Emang mesti debuff dikit lagi gitu kan. Emang iya. Bagus tau. Tetep kayak. Dia counternya race dibind tau. Dibind doang. Iya gak sih. Pearl. Yoru juga bagus. Pearl masih oke. Cuman gak semua orang liat value nya itu tinggi banget. Karena. Bisa digantiin gitu kan. Kayak. Bisa pake neon. Bisa pake Phoenix. Value untuk ngebantu secara temennya loh. Secara timnya. Ya dari wall itu. Dari opening space. Sama. Individual buka flash sendiri. Ya Yoru juga bisa nge-flash sih tetep. Menurut lu. Yoru bisa debuff di bagian mananya. Yoru. Wah. Susah juga ya. Tapi itu udah debuff juga kan ya. Gat crash nya kan ya. Udah bagus banget. Udah oke sih sebenernya. Gat crash nya kan. Gua rasa kalo mau debuff. Ultimate. Engga juga. Ultimate nya udah oke. Cepet juga ambil ultimate nya. Gua bingung dah. Dimurahin sih paling. Dimurahin. Dimurahin harganya. Atau mungkin. TP nya lebih cepet. TP lebih cepet bener. Animasinya. Animasinya bener-bener. Nyambut si flash atau nyambut. Flash orang lain gitu kan. Tapi. Kalo orang jago juga. Kayaknya. Semua Yoru tuh upe banget tuh sekarang. Yoru udah oke sih. Tapi. Emang gitu. Value nya kadang-kadang. Kayak cacing-cacing naga-naga. Tergantung. Pilat juga kali ya. Tergantung orang yang main ya. Iya bener juga sih. Tapi. Itungannya masih kepake lah. Kepake. Kepake. Dibanding kayak chamber yang kayak. Mendominasi nih. Killjoy. Pagi cyper ya. Killjoy mungkin masih pake. Cyper. Udah gak pernah kelihatan. Gila. Di champion emang ada yang pake cyper. Ada. Satu dua. Tapi. Dikit banget. Dan. Itu pun. Rawan kalah gitu. Yang. Dibreeze. Dibreeze. Dipake. Di Pearl dipake sama FPX. Pasti kalah. Iya. Itu lumayan unik. Mereka punya trap. Tapi. Ya gitu. Value nya. Cyper masih belum di buff. Ya kurang. Gada rasa. Diancurin. Di mainin default. Abis gitu kan. Iya sih. Menarik. Menarik. Menarik ya nih. 2020. 2023. Kalo ngerti pakenya oke. Iya. Kalo lu mainnya yang biasa-biasa aja. Terus ngeliat. Value nya ini. Gak gitu. Tinggi. Pasti orang oceh. Ini agent udah. Keluarin high tide nya. Itu kan. Lama gitu kan. Delay nya 40 detik. Sekali pake. Ya udah nunggu lama. Untung di buff kan. Ditambahin 2 detik. Terus. Kalo jadi defender. Gak punya stopping power secara damage. Cuma satu-satunya. Bukannya damage juga ya. Maksudnya ya. Stopping power nya biasa aja gitu. Ya itu doang. Satu mula. Untuk di buff sekali lagi. Jadi 2 kan. Ya menurut gua buff nya tuh juga harus kayak. Macem piper sih. Dia kayak kalo ngelewatin wall nya gak nge slow. Nge slow temen sengahnya. Soalnya gak bisa di combo sama Reese. Sengahnya temen. Iya seengahnya temen. Jadi kayak Viper kan. Dulu kan Viper. Kalo kita di dalam Viper Pit juga. Darah kita satu. Ya kan kalo dulu-dulu kita ngelewatin si. Apa namanya. Poison Cloud. Atau si Toxic Screen itu kan juga. Kita kena decay kan. Menurut gua harusnya gak nge slow juga. Soalnya. Gua pernah ngeliat juga kemarin. Kawan Gitte itu. Yang main race. Dia gak bisa entry juga. Kalo ngelewatin si Wall Harbor ini. Iya kayak. Ke stop dia. Iya ke slow itu dia sih. Kenapa ke slow kayak. Rehasis. Harusnya kayak Viper kan. Iya maksudnya kayak Viper gitu kan. Atau. Menang Molly nya doang yang nge damage. Gitu kan. Memang karena dia Molly gitu kan. Nature molly kan nge damage. Bener bener. Stopping power nya sih. Yang tanda tanya sebenernya. Yang keliatan value. Yang baru main kan. Masalahnya baru satu doang kan. Si Pepper X. Dan. Sementara cukup oke. Di posisi si main freak. Kayak. Belom di buff tuh. Cuma punya satu. Apa. Ascate nih ya kan. Ascate yang. Oh yang wall. Yang wall kotak gitu. Wall kotak tuh. Gitu lu lempar. Nah itu buat nge attack tuh. Itu cocok. Dimainin buat. Orang-orang attacker yang main agresif. Itu cocok banget. Gue suka. Tapi ketika. Lawan. Tim Europe. Kewalahan. Ya kemarin di JXR itu. Karena. Mereka lah udah nonton. Wah oke banget nih. Boom jadi tumbal nih. Yang kalah. Karena kan. Ada beberapa tim. Kayak contohnya boom. Mau mainin. Secara cepet ke arah MN kan. Masuk. Bunyinya rusuh kan. Dengan neon. Nah itu. Bagus tuh. Buka casket. Ilangin vision. Langsung dikeluarin lir. Lu mau bantuin nabrak. Kena lir. Makanya. Rungkat gitu boom. Kemarin tuh. Sebenernya bagus banget sih casket tuh. Karena. Dia bisa. Matahin crossfire juga kan. Bagus banget sebenernya. Kalau ngerti pakenya gitu. Ngerti pakenya. Kalau ngerti. Asal jangan nges lu dah. Soalnya karena nges lu. Sebenernya kalau menurut gue ya. Yang bisa diunggulin dari si. Siapa namanya. Harbour ini. Dia kan memang gak mendamage. Gak kayak Viper. Karena memang menurut gue. Dia gak harusnya digunakan kayak Viper. Tapi dia harusnya kayak digunakan buat. Kombo sama temen. Iya gak sih. Iya harus. Kombo. Kayak main kombo banget. Harus di komboin. Buat kasih space. Iya. Buat ngagetin. Apalagi si casketnya itu kan. Iya. Tapi nges lu. Iya tapi nges lu. 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 Iya walaupun nges lu sih. Masih tetep. Walaupun. Iya. Gak ngedamage. Iya tetep sih. Sekarang udah oke lah. Buat gantiin. Sage masih oke lah jatuhnya. Apalagi Sage di nerf juga. Wallnya. Gila ya tuh. Udah jarang dipake di nerf lagi. Iya. Gak tau. Sage masih oke tau. Misalnya di Pearl. Lu bayangin. Hardboard bisa jadi double controller. Iya sih. Unik ya? Unik nih. 2023. Tergantung sama patch-patch nya juga. Nanti bakal gimana. Itu semua tergantung dari memang patch. Dan meta nya juga ya. Kayak udah mulai keliatan tuh. Kalau udah mulai masuk ke dalam. Kayak competitive nya nanti. Maksudnya. Masuk ke dalam turnamen nya. Udah ada satu nih yang keliatan. Wah. OP nih udah jadi meta baru. Dipake semua. Udah pasti di kena. Iya lah. Nerf lah sih. Masa ya mulu. Pake chamber ya kan. Gua rasa nih bakal dua duelist lagi sih meta nya. Bisa. Bisa dua duelist lagi sih. Bisa dua control. Bisa dua duelist. Initiator. Possible banget sih. Dua initiator juga possible banget. Possible sih. Beberapa. Tergantung map lah. Terus. Selama 2022 nih. Kan. Banyak ya. Torname-torname enak. Gua pengen. Lu mungkin sharing sama temen-temen di rumah. Apa namanya. Dua tim yang di luar ekspektasi lu. Satu tim di dalam Indo. Satu tim di international scene. Pepper X. International. For sure. Pepper X. Gila banget sih emang. Iya gak sih. Lu di 2021. Kalau lawan tim SMB. Yang di awal-awal. Kena bantai terus. Kena bantai di heaven. Tiba-tiba. 2022. Langsung meleduk. Di awal-awal. Jaworan 4. Next nya langsung jaworan 3. Eh sorry. Finalis. Next nya ya walaupun champion. Kayak. Downperform. Cuman. Jauh banget gitu. Soalnya gua udah ngeliat-ngeliat juga ulang kan. Buat. Ngeliat. Perjalanannya Pepper X gimana sih. Wih. Jauh banget. Apa. Progress nya. Bahkan terakhir kali yang off season. Gua inget. Lah. Kalah lawan BOOM. Di 2021 akhir. 2-0. Mereka gak lolos gitu kan. 2022 tiba-tiba bisa meledak banget. Sampai. Ketahap. Finalis buat Asia oke banget lah. Iya gak sih. Buat APAK. Buat APAK. Buat APAK. Buat SEA. Kalau Indo. Siapa ya. Indo. Eh pasti lah. Siapa lagi BOOM. BOOM. Yang lolos champion. 2021 kita gak punya perwakilan Indo kan. Ya mereka. Akhirnya. Ya itu. Yang gue bahas tadi. Amal lu tadi. Drop the ego. Beberapa pemain yang join. Ya kan. Udah pisah. Dan bikin satu superstar team. Ya udah. Akhirnya bisa berangkat. Walaupun kayak. Up and down. Dari stage 1. Stage 2 kan. Hmm. Akhirnya. Bisa lolos lah. Berarti itu ya. 2. Kalau menurut lu. Kalau pemain. Indo sama dari luar. Indo. Dari luar. Kok. Gue gak kepikiran kok deh. Indo dan dari luar negeri. Maksudnya dari luar Indo. Indo. Indo gue. Famous. Indo famous. Iya. Kenapa famous. Dibandingkan dengan pemain-pemain lain. Kayak. Contohnya Teboto. Tami Mor. Kenapa famous. Gapapa sih kayak. Itu ada pembuktian kayak. Lu di 2021 tuh. Bukan siapa-siapa. Di 2022 sekali lagi. Lu dapetin. Tim yang pas. Lingkungan yang pas. Bukannya maksudnya famous. Gak pas sama BWL. Tapi ternyata ada yang lebih pas lagi. Yang langsung tiba-tiba beldar. Gak enak. Gak enak kok. Temen-temen gue semua kan. Gak pas aja gitu. Mungkin butuh lingkungan yang lebih pas. Lebih settle. Lebih nyaman. Ternyata langsung bisa meledak. Ya contohnya di LCQ. Dia MVP nya gitu kan. Dia langsung bisa gacor. Cuma modal beberapa bulan. Dibandingkan misalnya di. Emang famous ya MVP ya. Bukannya berserks. Dia plus 20 dulu. Famous. Maksudnya overall per turnamen ya. Bukan di final. Bukan di finalnya doang. Ya itu kayak. Gue liat di Bigatron. Lawan langit sembilan kalah. Famous. Gitu kan 2021. Loh. Ke BWL udah mulai naik naik naik. Walaupun Persija. Udah jadi Persija. Turun dikit. Tapi di boom. Tiba-tiba langsung meledak banget. Oke sih menurut gue. Potensinya gede ya. Potensinya langsung gede banget. Kalau. Kalau luar. Banyak sebenernya. Satu yang paling. Istilahnya kayak. Lu. Bener-bener. Wah. Ini pemain gila banget. Oh kalau gila banget sih. Iya gak sih. Orang gila itu cuy. Iya. Bukan cryo. Bukan. Bukan second. Sebenernya kalau ngomongin gila juga. Jing. 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 Oh jing. Iya. Karena jatuh aja. Dia gak pernah. Turnamen LAN gak pernah keliatan gitu kan. Tapi di LAN gila banget ya. Tapi di LAN gila banget. Itu yang mempertikan kayak. Lu. Bodo amat tuh. Apaan sih kata analis caster. Butuh pengalaman dan lain-lain. Jing langsung show it up. Tersuigetsu. Sui juga sih. Banyak ya? Iya makanya banyak. Tapi. Itu kan start player. Iya start player. Iya. Tetap puji-puji nya jing sih. Jing. Karena. Gue suka mekanis. Agentnya gak. Enggak yang. Kalau sui kan. Said cyper. Kalau jing bener-bener. Ganti-ganti cuy. Reis. Sage bisa. Sage bisa. Reis bisa. Reina juga gacor. Main Reina bisa. Gitu. Main Reina loh. Main Reina di turnamen. Siapa yang berani? Ini cuma dia doang kan. Yang pake agent. Dia ngepik. Gitu berani. Berani dan dapet. Berani doang kok bisa. Iya berani doang mah bisa. Semua orang bisa. Gue juga bisa. Dapetin kill gak tau. Dapet kill. Dapet kill. Dapet kill. Lawan yang gila-gila gitu kan. Iya. Itu lah. Kayaknya jing sih. Masih muda. Tapi. Mentalitasnya ternyata dia. Ada gitu. Kenapa lu miss banget ya sama orang-orang yang bukan onliner ya? Iya lah. Iya lah. Beda banget emang rasanya ya Bert? Nih. Kalem. Kalem banget sih dia. Emang rasanya beda banget Bert? Beda dong. Lu main di online nih. Tempat nyaman. Kayak. Jatuhnya lu main bola gak sih? Main di lapangan lu terus harus pindah ke lapangan orang. Tandang. Kayak gitu. Lagi jaman film dun jadinya nyeng. Iya gitu. Hasilnya lapangan. Lapangan. Sama kayak kita main. Monitornya beda. Meja bangku semua beda. Feelnya beda. Stage. Belum lagi ada penonton. Lu ditriakin. Lu harus fokus. Pakai headsetnya aja udah beda kan. Pakai headsetnya macam pilot. Nah itu udah semua beda. Macam pilot. Iya. Lu mesti latih dan harus biasain. Dan dia bisa delivered kayak gitu aja ya. Udah bagus babak. Gak pakai alesan. Iya. Gak pakai alesan. Di semua kondisi udah siap gitu. Siap perang. Udah kayak tentara. Siap. Terus nanti kalo di 2023. Menurut lu. Siapa pemain yang paling berpotensi. Di Indo. Dan juga di luar negeri. Di luar Indo maksudnya. Di Indo. Gua udah sebutin banyak. Di 2022. Nakya famous udah gua sebutin. Night Down semua. 2023 gua pengen ganti. Ini Shatter. Di mata gua sih. Satu. Sementara. Yang udah lagi oke. Shiro. Shiro. Shiro konsisten banget sih. Walaupun kayak. Di JX saat terakhir tuh. Temen-temennya. Lagi gak dapet. Ngedapet. Dia pakai bridge. Masih bisa konsisten. Terus kemarin juga cukup oke. Ya oke lah pokoknya. Up for all. Gua liat sih Shiro. Mungkin kalo di Onyx. Ketutup. Sama Mimor. Sama Monyet. Jadi dia gak keliatan banget nih. Cuman makin kesini kayak. Di boom. Oke sih ini. Kayaknya ya. Kalo di luar udah jelas. Bleed. Bleed. Juicy. Juicy. Pembuktian ya? Juicy sih pembuktian sih. Bukan onliner juga. Ya kan. Di JX terakhir. Kenceng banget. Top rack mulu. Semua turnamen komunitasnya dilibas. Top rack, top rack, top rack. Kalah. Top rack juga. Pemainnya potensi banget pasti. Berarti itu dua. Di luar Asia deh. Di luar Asia. Lu dari tadi Asia mulu. Ya soalnya kita kan lingkupnya Asia nih. Di luar Asia. Di luar Asia. Kan pengen tau aja. Gue suka som sih. Som gila tau. Som gila sih. Tapi dia gak pernah. Dapet tim pas nih. Akhirnya dia. Dabung sama roster optik yang lama kan. Iya. Dia selama ini timnya kurang apa ya. Maksudnya. Potensinya gede tapi. Timnya gak bisa ngasih dia. Potensi yang gede dia itu. Kewe. Mungkin kasusnya famous gitu. Gak nyaman gitu kan. Gak pas sama dia punya potensi. Kayaknya som sih. Harusnya ya. Walaupun dia jatuhnya. Rollnya. Roll. Astra. Controller. Cuman. Jago sih. Emang som nanti main controller? Gatau. Oh iya sih. Karena kan si. Marv nya ini ya. Marv nya gak main. Istilah lagi vakum ya. Iya vakum. Tiatus. Iya ya. Penasaran. Dia bakal masuk ke role duelist. Atau ke. Tapi menurut gue. Som sama Victoria. Ini personal preference aja ya guys. Menurut gue som lebih gancor. Tapi gue gak tau kan. Sekarang yang dibutuhin bukan gancor doang. Tapi. Flexibility kan. Karena. Menurut gue duelist juga harus bisa main semua duelist. Gitu. Kayak. Sekarang kan bukan matte. Matte nya udah beda sama dulu. Dulu kan jet. Animap jet gitu kan. Iya kan. Harus bisa. Maksudnya. Flex. Sedangkan. Victor udah membuktikan gitu. Dia main neon bisa. Main jet bisa. Main race juga bisa. Main phoenix bisa. Nah itu. Bener bener. Iya kan. Jadi kayak kelatan lengkap ya. Kelatan lengkap tim ini ya. Som 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 kuat banget. Gila. Kuat. Udah ada duelist yang kuat. Finalist mulu. Iya kan. Juara. Tambah som. Gue pengen liat som makanya. Tambah yay. Iya kan beda. Oh yay. Cloud9. Iya ya ya. Udah ke Cloud9 ya. Iya ke Cloud9. Lupa gue. Iya ke Cloud9. Oh Ardis berarti. Iya. Ardis. Iya. Wapun ya mak. Ya panjang lah ntar lah ya. Guilty meta soalnya nih. Udah ada chamber nih. Atau jet. Kan sempet pake jet kan terakhir. Di champion. Udah lah. Let's see lah. Buat tahun depan seru sih. Harusnya. Dua duelist sih. Akhirnya dateng lagi ya. Meta dua duelist sih ya. Memang Valorant itu mainnya harus agresif guys. Kalo enggak gak seru. Iya enggak? Kita kan gak usah ponton peplex pasti seru banget. Iya. Kayak wah gila. Hype banget gitu maksudnya. Dan kita juga seneng. Soalnya perondanya cepet ya. Gak bercanda aja guys. Gak bercanda aja guys. Gak bercanda aja. Terus. Kalo di PCT 2022. Ada gak sih momen yang paling berkesan buat lu sebagai seorang analis. Wah. Ya gampang tadi udah sebutin. Boom lolos. Oh boom lolos. Itu paling berkesan. Iya berkesan men. Hari-hari Thailand Paper Rex. Ya kan. Saya siya. Si. Paper Rex Secret. Ya akhirnya. Seenggahnya. Boom bisa lolos mah. Udah oke banget gue rasa. Soalnya emang dua tim ini udah. Dua tim yang dari awal sampe. 2022. Kayak stay sama rosternya yang. Tetep kayak gitu kan. Mentok ganti satu. Mentok ganti satu. Jadi mereka udah keliatan solid. Mereka udah siap. Kalo tim Indo kita ya itu. Drop the ego. Akhirnya bikin satu tim. Ya udah. Berarti itu ya momennya. Momennya sih itu gue bilang. Boom lolos. Boom lolos. Emang lu apa? Kalo gue sih. Kalo gue. Apa ya paling berkesan ya. Boom lolos iya. Cuman. Yang paling berkesan buat gue. Itu bukan di boom lolosnya. Tapi di apaknya. Akhirnya. Indonesia bener 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 mendominasi. Banyak yang lolos. Soalnya dua finalis kita dari Indo. Dan Indo udah pasti lolos. Oh iya. Menurut gue tuh yang paling berkesan. Soalnya. Gue gak peduli siapa yang lolos gitu. Yang penting. Dua-duanya Indo. Dan kita tuh udah bikin statement gitu. Kayak. Gila coy. Regen. Regen lo udah kalah nih sama Regen kita. Iya bakal kayak. Itu tuh seru gitu. Stage sebelumnya aja kan. Semualah top 8 kan. Ya walaupun di SAQ. Kita tau. Gak ada paper exam Thailand itu. Terus Persia tuh. Cuman gak ada secret. Secret. Cukup oke. Secret kita libas. Secret tuh. Gue bilang kayak. Roller coaster cuy. Naik turun. Gak konsisten. Gak konsisten. Nanti. Gue bahas. Di mana? Di sini ya. Jangan di channel lu. Di channel gue. Panjang soalnya. Oh gitu. Soalnya tim secret doang. Secret tuh. Terus. Kemarin kan. Kita kan akhirnya. Sempat melihat lah. Performa dari beberapa tim di South East Asia. Atau di APAC. Dari beberapa tim. Franchise. Or even tim-tim dari. Ascension League. Gitu kan. Tim Franchise. Contoh. Kemarin ada. Turnamen tuh. Di Korea. Surprising little loan. Dapet juara 2. Ngalahin Zeta. Ya kan. Di RX. Memang tetep on top. Gitu kan. Dengan skor 3-0. Iya. Terus ada beberapa turnamen. Kayak. Jacksert kemarin. Tunggal. Valoran South East Asia. Kemarin. Menurut lu. Baik itu Indonesia. Maupun South East Asia yang lain. Atau tim-tim South East Asia. Ataupun APAC yang lain. Dengan roster-roser baru. Gimana. Menurut pendapat lu. Mengenai gameplay. Yang udah diberikan. Apakah sesuai dengan ekspektasi. Atau masih kayak. Gak terlalu meyakinkan. Panjang nih. Banyak nih. Karena kan. Banyak nih ya. Timnya aja udah. Beda. Udah beda. Liganya juga. Yang Korea kan. Isinya. Gak. Sebanyak yang JXR. Isinya itu-itu aja kan. Walaupun. Gak bisa jadi tolak ukur. Jatuhnya. Kayak. Talon aja. Patipan belum main. Terus. Pasti Patipan butuh. Waktu buat. Shifting lagi tuh. Patipan bukannya Sixman? Iya. Belum main kan. Jatuhnya. Kan pengennya liatnya Patipan tuh. Ya. Kalo. Ngomong di. Apa. JXR lagi. DRX. Golden Era sih. Menominasi. Comeback pula kan. Di final. Jadi. Ya. Kalo DRX sih. Sesuai ekspetasi. Mereka akhirnya udah. Bisa lepas dari curse-nya. Yang. Ngecok mulu itu. Kalo Talon ya. Sementara. Gak tau. Lineupnya bakal gimana. Cuman. Udah oke banget. Zeta. Lagi-lagi kayak. Summary-nya menurut gue. Up and down. Rollercoaster. Stage. Awal-awal. Yang pertama 2022. Juara 3. Oke kan. Stage 2. Ilang. Kalah kan. Lawan Outception. Barusan juga. Yaudah. Juara 3. Kayak. Ilang itu. Sentuhannya. Kayaknya. Butuh. Ganti lagi. Atau. Gimana gameplaynya. Karena. Tiba-tiba ya. Gak berasa gitu. Yang di feel-nya. Di stage pertamanya. Kalo buat. Yang di JXR. RRQ. Oke. Cuman kalah poin. Terus menurut gue. Ada kalah mentalnya dikit. Atau. Lebih terlalu main safety. Pas lawan si heretics itu. Terus. Ngomongin secret. Up and down juga. Walaupun mereka lolos ya. Ke. Top 4. Gitu kan. Tapi seengganya lolos. Dan bisa ngalahin heretics. Hmm. Itu kayak. Bingung gue juga. Sebenernya. Bingung. Kok secret bisa menang nih. Hereticsnya kalah. Dan mainnya tuh. Rada-rada takut. Melawan tim secret. Tapi RRQ pernah ngalahin secret. Iya. Kayak. Kalo RRQ long secret tuh. Mungkin ada kebiasaan. Lu udah pernah scream sering. Terus. Terus lu. Jadi lu gak takut. Atau udah kebiasa. Apalagi ya. RRQ yang lama juga udah pernah ngalahin secret kan. Yang di regionalnya. Hmm. Yang ada tunamen komunitas LAN. Jadi gue rasa. Tuh. Performanya gacor banget. Tapi pas RRQ ketemu heretics. Itu tuh ya masalah. Kayak. Kita banyak liat kayak. Banyak banget miss shotnya gitu. Yang gak biasa. Di pertunjukan. Kayaknya mungkin. On other day ya. Udah. Tahu salahnya. RRQ bisa lebih landing shot sih. Hmm. Tapi. Buat. Secret. Menurut gue. Secara summary. Mereka kan ganti pemain kan. Mungkin di beberapa turnamen sebelumnya. Pake Lene. Terus tiba-tiba pake Envy. Ini. Ya tandanya pasti bagus. Jeremy nya juga jadi starting line up. Eee. Menjanjikan. Pasti. Envy. Initiator. Bridge. Top RQ terus. Jadi. Oke lah. Buat Secret. Buat apa. Progress atau. Potensinya tahun 2023. Terus. Next. Kita punya apa lagi ya. God Squad. Belum usah hitung ya. Karena itu kayak turnamen perpisahan. Iya. India. Tim India yang. Satu lagi. GE belum keluar nih. Iya. Karena GE belum keluar. Iya. GE iya. Iya God Squad. Masih God Squad soalnya. GE belum keliatan sama sekali berarti ya. Talon. Udah. Tadi udah dibahas. Apa ya. Ini. Oke lah. Gue pas. Boom. God Squad dikit. Seenggaknya. Satu. Harapan kecil. SK Rossi jago banget. Buat ngebawain ntar si monyet nih. Ngebantu monyet kan ya. Ada monyet ya udah kita bantu aja. Dukung aja kan. Nantinya. Global Esports. Tapi dia jago banget pas lawan Boom. Walaupun lawan Paper Rex. Ada jagonya. Cuma langsung ke Panis beberapa kali ya. Paper Rex. Udah banyak pengalaman ya. Kalo ngomong Paper Rex ya. Being unique. 2023. Gue bakal bahas lebih panjang lagi. Tapi mereka. Just being unique. Karena hardboard dimainin. Di map kayak Fracture aja bawa Rena Phoenix. Mereka leading meta sih. Leading meta. Mereka bener-bener kayak. Apa. Trendsetter. Iya. Gak peduli. Eh. Kok ini metanya aneh. Kok ini agent copnya gini. Lah cuek. Punya jingpe per second. Iya. Cuma mereka doang yang bisa mainin kayak gitu. Karena ya. Pemain-pemainnya yang kuat. Ngomong bleed. Up and down. Sebenernya up di awal-awal. Tapi mungkin gue rasa. Ada transisi cobain beberapa pemain. Karena kan pemain kan. Sempet sama JH. Terus terakhir. JH nya dibilang. Cabut. Terus sekarang join. Retronnya cabut. Jadi gue rasa lagi cobain pemain. Walaupun lagi naik turun. Cuman potensi paling kuat juga tuh. Dari. Ascension League. Ascension League. Salah satunya ya bleed tuh. Musuh Bubu Yutan. Terus. Bigger Tron. Bigger Tron. Bigger Tron. Panjang dong. Sampai GXA dulu nih. Oh sampe panjang nih. Ini bisa sejam lebih nih. Sejam. Siapa lagi. Boom. Ya boom. Pertama kali LAN. Ya kan. Mungkin gak kebiasa juga. Tapi kalo ngomongin. Yang tadi Bigger Tron. Ya ngeliat boom. Gak ada progress dong. Tapi ya. Kalo ngomong. Yang kemarin. Summary nya dari boom. Menurut gue mapul. 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 Keliatan. Fracture. Sebenernya. Tanda tanya besar. Masih. Kurang oke. Heaven juga. Summary nya sementara gitu sih. Terus. Apalagi sih. Ada yang ngebis gak sih gue. Bigger Tron deh. Satu lagi. Gue jadi Bigger Tron. Loh. Kalo kan kita ngeliat Bigger Tron juga dia masuk final. Eh udah Bigger Tron. Bigger Tron. Tapi dia kalah 3-0. Sama MITH. Ya boleh gak dibahas. Finalis dari yang. Turnamen Sotis Asia kemarin. Bigger Tron sama MITH. Bigger Tron. Oke. Tapi. Summary nya gue bilang. Gimana buat. Maksimalin potensial beberapa pemainnya. Biar bisa konsisten. NC Straser. Group stage. Top rack. Gila kan. 30kg. Cukup banget. Cukup banget. Dapet space. Pas lawan MITH. Gak keliatan banget. Tapi. Untuk. Mereka sih udah oke-oke banget. Udah oke-oke aja. Masalahnya kayak. Gimana biar bikin nyaman ya. Karena. Ada pemain yang bisa nonjol banget. Contoh Moria. NC Straser. Moria. Selalu jago di Essen. Tapi kayak. B aja. Pake Viper di Breeze. Nah itu yang. Dia emang omen main banget dah. Omen main banget. Gitu kan. Omen nya galak. Bener. Ya kalau untuk tim yang pertama kali. Ngomong apapun. Pasti oke dong. Masuk ke final. Jodoh 2. Apalagi cuma bermodal ke beberapa bulan. Ekspetasinya sih. Top 3 sih. Top 3 session. Enggak. Di domestic yang ngewakilin. Dan menurut gue targetnya pasti. Maksudnya domestic league lu gimana? Ya domestik yang regional. Yang Indo doang. Kan. Oh. Tetep ada ya? Tetep ada ya domestic league ya? Aduh dong domestic. Kayak VCT Challengers Indonesia lu. Masih ada? Ya itu kan. Awalnya dari situ. Enggak emang. Buat ya 2023 masih ada ya? Ada. Sumpah gue gatau. Ya ampun. Yolah carin gue dong. Kan lagi podcast nih. Semari ngobrol. Ya kan. Maksudnya ada sama. Start dari Indonesia. Nanti baru. Ya. Oh gitu. Oh jadi. Sama aja kayak kemarin. Jadi session league itu kayak. VCT apa? Oh. Sama aja. Cuma ganti nama. Ganti nama. Ganti nama. Kan baru tau ya? Iya ganti nama. Apa-apa. Gue taunya di 2022. Daripada taunya di 2023. Iya sih. Untung tau sekarang. Iya lah. Tapi. Ya seenggaknya. Pertama kali gak sih. Bigetron bisa lolos. Ini kesempatan mereka nih. Iya gak? Karena kan kalo ngomong. Bigetron kan sebenernya dulu udah sering juga. Gaperna lolos. Waktunya ini. Oh. Gaperna lolos ke APEC. Tapi dia sering masuk final. Regional. Ya final doang. Itu karena masalahnya. VCT kita dibagi 3 week. Iya kan? Oh iya. Sekarang gak ya? Sekarang gak. Sekarang gak. Kan kayak tahun ini. Nanti kayak Liga ya? Nanti kayak Liga ya? Gue gak tau kalo itu. Iya seru banget. Ya semoga aja Liga ya. Biar seru ya. Karena kan kalo ngeliat tahun ini udah lumayan Liga kan. Group stage nya yang nyari poin-nyari poin. Tapi gue rasa ujung-ujungnya kayak bracket juga sih. Bracket double bracket ya? Harusnya ya. Harusnya ya. Rata-rata semua turn up main gitu kan soalnya. Turn up main Valo? Iya. Bukan turn up main Valo. Semua FPS juga gitu. Valo juga gitu. Kayak. Nyari poin-nyari poin ujung-ujungnya bracket. Buat nyari seeding nya doang itu grupnya. Harusnya ya. Oh iya 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 iya. Paham 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 paham. Maksudnya. Si. Istilahnya si Liga. Atau si grup. Grup or Liga lah. Buat nyari poin ini. Buat nuntuin bracket doang kan. Nyari seeding. Nyari seeding. Yang atas ketemu yang bawah. Dua ketemu yang tujuh. Yang gak langsung rungkat. Langsung ke lower bracket. Paham paham. Ya seenggaknya di Ketron bisa lah ya. Ngewakilin. Target gue. Targetnya gue bilang sih bukan. Di domestic sih. Mereka targetnya harus di ascension. Masuk ascension. Si Danya itu target. Dari Bigatron. Harusnya ya. Kalau Made in Thailand. Wih. Performer mereka gimana? Naik banget cuy. Gak. Gak expect. Gak expect gue. Awal kayak. Masih biasa aja gitu kan. Masuk turnamen. Iya kan. Iya. Wanna Fly yang cabut. Banyak yang bertanya-tanya. Padahal yang paling bagus ya. Iya. Kok jadi analis sih si. Wanna Fly nya. Toffrek terus. Konsisten. PTC join. Makin lama. Makin oke. Kan ketemu beberapa turnamen. Off season. Lawan Bleed. Kalah mulu. Mulai. Ada beberapa turnamen lewat. Mereka lah jadi menang. Terakhir. Kayak. Iya. Kalau. Kalian nonton juga ya. Yang Afrika TV. Yang lu nge-cash sama Mama Besun. Kayaknya. Kemarin banyak kesalahan juga nih. Tiba-tiba. Naik banget. Makin disipin. Menurut gue. Potensinya lagi-lagi ya. HHT. Hari-hari Thailand. Hari-hari Thailand. Pasti. Ini tuh session ngeri ya. Ngeri. Belum FW. FW ngalahin AE. Di Icebox. Buset. Itu terapung sakit banget cuy. Terapung gila. Semena-mena cuy. Semena-mena itu. Suka-suka cuy main pake race. Gila itu. Di Hatchet-hatchet. Alter Ego. Udah. Garuk-garuk ya. Alter Ego di Hatchet-hatchet. Iya. Mereka sering Hatchet-hatchet. Mereka kan. Terkenal dengan. Tim yang 5 pemainnya. Akhirnya sakit semua. Isi Nake lagi. Iya. Iya kan. Ya oke lah. Butuh waktu. Tapi. Sakit banget sih. Ujung-ujungnya si FW ini. FW Thailand ya. Iya. FW Thailand. NKT juga oke. Cersia belum. Maren. Tipis-tipis on boom. Nakage itu Filipin. Yang ngetin Nakage sih oke loh. Nakage Filipin kan. Senior Carl dan kawan-kawan. Seru banget sih nanti regional. Masih-masih region ya. Maksudnya. Pasti tertantang. Kalau menurut gue sendiri. Mereka semua tertantang sih. Buat kayak. Proof themselves gitu loh. Iya kan. Soalnya gue udah sempet ngobrol juga. Ya mereka tujuannya juga mau. Proof themselves gitu loh. Mereka mau. Istilahnya apa ya. Upgrade lah gitu loh. Iya kan. Terus sih nanti di 2023. Gue menantikan banyak star player. Dilahirkan ya. Terus. Kalau dari segi turnamen domestik. Hal apa yang menurut lu paling berpengaruh. Dalam menentukan kemenangan sebuah tim. Drop the ego. Sekarang kayak. Udah beda liganya kan. Mungkin dari 2021. Dibagi week. Lu punya kesempatan ganti pemain. Ya kan. Sekarang udah. Harus bikin satu tim yang. Jatohnya udah siap banget. Udah mateng. Ya itu yang menentukan. Karena performa ngaruh. Kita nonton aja game kemarin. Misalnya SR naik lagi. Lawan Bigetron. Ada satu tuh. Ban bocor. Gak nge-kill. Lawan Bigetron rata semua. Ya tentu. Lu gak konsisten satu aja. Pasti. Jadi celah. Buat. Satu tim gitu kan. Celah sih celah banget. Iya. Padahal ya. Cuma satu hari itu doang dia jelek mainnya. Konsisten. Sisanya bagus. Sisanya bagus. Hari itu lagi turu. Iya. Itu udah ente banget. Ngelekit ya di hati. Ngelekit pasti. Gila gue screen jogo banget kok. Turnamen cupu. Konsisten tuh udah. Penting banget. Ya ujung-ujungnya ya. Lu harus nyari pemain yang semuanya konsisten. Satu visi misi. Satu visi misi. Keren banget dah lu. Keren banget dah lu. Lu harus jadi coach aja bud. Hah. Gak ditawar sama. RRQ. Aneh. Kok langsung RRQ. Karena kan lagi nyal gitu. Engga kan udah ada emok udah. Kan analis. Ya gak tau lah. Ntar aja. Kalian di contact abis ini. Banyakin. Banyakin dah lu. Engga gue. Kode-kode. Lu pengen nama kode-kode ya bud orangnya. Gak gini. Gak gini. Gak gini. Mahaya. Kenapa mahaya? Kok gak segerusnya sih. Berasaan gue gak ngapa-ngapain deh. Mahaya kode-kode. 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 Terus. Pertanya kan lu udah. Berarti lu udah paham banget nih sama sistem turnamen dari 2023 ya. Apa aja sih tadi? Sorry. Domestik? Ascension? Dari Domestik baru ke... Dari Domestik baru ke Ascension, which is itu PC Tiapak. Mirip sebenernya sama tahun ini. Ganti nama doang. Ganti nama doang? Untuk yang regionalnya? Iya. Setelah itu? Sama, ntar ada Master. Masternya itu Master Ascension atau Master yang mana? Ya gabungan internasional. Ya pokoknya itu kalian nonton aja di VCT-nya, itu udah lengkap. Lu jelasin dong buat gue. Oke. Nanti-anti sini ya. Sekarang aja gak apa-apa? Jangan panjang. Gak harus ada visualisasinya, kan ada arrow-arownya nih. Kayak sini nih, kesini. Kalau Master itu buat tim franchise atau buat tim Ascension? Gabung-gabung ada. Oh, gabung. Ya, oke. Ya, gabung lah ya. Terus, menurut lu, dengan season turnamennya sekarang, menguntungkan atau malah mempersulit tim lokal untuk bisa berkancar di internasional? Tambah sulit. Sulit? Ya lah. Sekarang kalau di 2023, lu udah gabungan. Anyone can ya? Bukan anyone can. Lu udah gabungan. Udah kayak sekut tahun lalu. Yang satu Asia. Dan itu pasti gak menguntungin untuk beberapa tim. Karena ada effecting. Lu harus ketemu Korea, lu harus ketemu Jepang. Ketemu India. Ya itu udah tambah sulit dong kompetensinya. Kalau regionalnya begitu? Regional Asia kayak gitu. Nanti di 2023? Iya. Oh, berarti regional. Maksudnya VCT APOCnya itu termasuk dengan tim Korea. Asia langsung. Asia. Korea, Jepang, termasuk. India. South Asia. South Asia. South Asia juga. Ya, Asia. Iya. Asia. Semua. Tambah susah kan? Kayak di LCQ tahun lalu. Susah. Tapi gua gak apa-apa sih. Gua sih cuman berapalan aja ya. Iya. Biar gak effecting. Makanya tuh gua bingung. Biar gua bisa lah merasakan gitu kan terbang. Emang lu terbang? Maksudnya nge-cash di tempat yang bagus. Kok lu gitu sih? Bepukul lu ya? Artinya lu mau pindah ini dong? Ke bahasa Inggris? Enggak lah. Gua tetep di Indong. Kenapa emang? Kita gak tau. Ya liat aja nanti ya. Enggak. Gua tetep cinta Indonesia guys. Dan gua cuman berharap. Lu berharap gak sih? Maksudnya kita bisa nge-cash di. Apa namanya? Crowd gitu. Gua sih belum pernah. Mau lah. Maksudnya. Iya. Kayak. Nusantara rally kemarin emang di crowd. Cuman beda gitu loh. Paham kan? Iya. Ini kawan-kawan kayak kita nih belum pernah. Biasa gua yang main. Biasa lu yang main ya? Dulu. Duh sorry dah. Gua belum pernah. Masih newbie nih. New dan newbie. Di ini. Iya. Oke. Terus. Menurut lu pros and cons di sistem turnamen 2023 ini apa dong? Consnya yang tadi. Sudah jelas dong. Tama susah. Ya kan? Pasti kalau prosnya ada tambahan yang lu macam kompetitif. Main kompek. Yang dapetin poin. Five stack. Iya five stack, five stack itu. Ya artinya. Rathe tetep peduli gitu sama turnamen. Atau tim-tim yang ga masuk ke franchise. Itu prosnya. Berarti tim-tim ini bisa bikin tim di dalam game. Buat siapa tau bisa lewat ascension jalur itu kan? Iya. Walaupun sebenernya ujung-ujungnya timnya sama. Ya organisasi-organisasi udah biasa. Ya jadi. Contoh lah. Dia kalah di regional tapi dia menang di five stack itu. Bisa masuk ke ascension kan? Iya. Bener-bener. Bener kan? Bener. Gue malah ketawa sih. Gak tau nih. Gak tau nih. Consnya sih. Deeping pasti kan. Terus. Satu consnya. Mungkin kayak jadi anak tiri tau gak? Karena kan lu pasti fokusnya sama satu tim yang isinya udah superstar semua di franchise. Iya kan? Dan lu ngeliat. Yang domestik atau yang regional jadi. Ya. Biasa aja nih atau gimana-gimana. Gak sesuai ekspetasi. Ya itu sih gue bilang. Viewsnya gak banyak. Viewsnya. Kayaknya sih disitu. Tapi kalo secara ngomongin lu jadi player. Kayaknya ya itu. Udah itu aja. Menurut lu bisa aja loh rame. Tetap rame. Tetap rame mungkin. Jamnya beda. Iya. Satu jam beda. Ya kan? Siapa tau satunya di weekdays atau di weekend. Kan kita gak tau ya? Gak tau. Atau kan nanti mungkin aja bisa kayak. Ada yang dinantikan di regional ini loh. Kayak. Bornnya star player. Ya kan? Bisa aja. I mean. Bisa aja. Bisa aja kan. Bisa aja. Terus ada. Satu tim Indo yang. Gila banget gitu loh. Di regional. Terus dia masuk ascension. Terus itu kayak gila banget juga di ascension. Itu kan pasti narik viewer juga. Narik Indo pride nya itu. Ya gak sih? Kita gak tau sih. Apa yang bakal terjadi 2023. Hope for the best aja. Hope for the best. Gak kemakan Thailand lagi. Ya sih. Ya kan? Itu yang paling ngeri sebenernya. Iya. Padahal ini Thailand 2022 B aja loh. Kayak ngilang ya? Ngilang. Jamel cuma Cersia doang. Cersia aja B aja. Iya gak sih? Dia lewat poin ya? Kalah mulu. Dia lewat poin ya. Kalah mulu di final ya. Gara-gara poin. Karena juara 2 terus. Sama yang biasa lu tau. Bleed nya ngecok. Bleed nya ngecok. Iya dong. PR nya. Kebiasaan mereka ngecok ya. Ngecok banget 2 kali loh. Ada lah mati lampu. Seperti mati lampu. Ada aja loh. Ada aja ya. Gara-gara mati lampu. Cersia lolos. Lawan Bumi. Malah gak salah ya. Terus Cersia. Tapi bukan. Maksudnya kan yang Bleed nya ngecok. Yang di final. Penuntuan terus tau. Tau gajinya. Yang kalah kelas. Scary nya ngeklah di Icebox. Eh yang mati lampu. Cersia ya? Yang mati lampu mam. Iya Cersia. Itu tuh Bleed tuh ada aja. Oh karena Bleed mati lampu. Eh karena Cersia mati lampu. Bleed lolos. Cersia keluar belakang itu. Luar belakang itu dibantai semua tuh. Iya tapi Bleed. Maksudnya walaupun ada efek kokinya. Cuman mereka menang juga di quarternya kan. Masih oke lah. Cuman ngecoknya itu. Ini tahun 2023 sih Bleed ngeri. Suka perusak mereka ya. Bleed gini. Emang Bleed ngeri sih. Bleed mid. SNAKG oke lah. SBE. Potensial ya potensial. SBE itu. SBE lagi lemes tapi. Iya lagi lemes. Gak abis ganti orang kan. Oh. Mungkin itu abis lemes langsung ganti. Abis lemes langsung ganti. Tapi. Unexpected sih dari SBE. Lemesnya tuh kayak. Gue gak ngeliat mereka harusnya lemes di turnamen kemarin. Cuman ya somehow mereka lemes. Terus. Menurut lu. Apa side effect yang akan paling berasa. Dari perubahan sistem turnamen ini. Side effect. Gue rasa sama kayak tahun ini. Karena kan udah. Beberapa turnamen. Shiftingnya. Split 1. Split 2. Lo gak ada. Waktu coba-coba lagi. Lo udah gak ada saatnya. Ngetes agent. Karena. Jeddah turnamennya ke split 1. Split 2. Ya. Udah. Kelar tuh. Tahun 2023. Sekali gagal udah habis. Itu side effectnya. Sama kayak tahun ini. Kira-kira. Jadwalnya pack banget ya. Kalo jadwal. Domestic gak gitu. Pack tau. Franchise yang pack tuh. Franchise yang pack. Franchise yang pack. Cuman kalo domestik kayaknya. Masih sama lah. Kurang lebih. Kurang lebih sama. Sama. Sebenernya 2023 ini cuma nambah franchise kan. Berarti. Itu aja. Itu aja sih gue bilang. Gak ada lagi. Kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Terus terakhir deh Ber. Menurut lu. Apa yang harus dilakukan oleh tim-tim. Yang akan ikut VCT 2023. Domestic League nanti. Pokoknya selain persiapan. Gitu-gitu ya. Ikutin tuh. Suhu-suhu. Yang udah. Lolos. Ke apa. Drop your ego. Udah gak ada tuh kayak. Lu. Gara-gara temenan. Lu mau jadi satu tim. Lu mesti tau. Sampai kapan. Ya kan. Kalo emang. Gak works. Gak cocok. Ya lu mesti. Ganti. Ganti. Karena ya ujung-ujungnya ya terserah mereka juga sih. Kalo mau main sama temen. Atau having fun. Tapi kan targetnya lebih tinggi lagi kan. Tergantung lu nya ya. Iya. Ya itu. Harus ngegabung satu tim yang konsisten. Karena udah ada pembuktiannya. Bahkan yang top tier di Indoaya udah ganti-ganti kan. Naknya udah pindah-pindah buat naik level up. Dan top tiernya juga. Timnya-timnya ini. Kayak upgrade juga jatohnya. Dapetin pemain-pemain baru. Gitu. Selain itu ada gak? Apa ya? Dari sisi mekaniknya deh. Dari sisi mekanik? Ya dari sisi. Apa? Maksudnya sebagai seorang pro player ya gitu. Kayak contoh nih kalo dari gue ya. Ini dari gue. Iya. Kalo dari gue. Setiap pemain harus bisa flex. Iya. Kalo lu gak flex susah. Kayak susah banget gak sih. Buat main di sebuah tim ya. Kayak tim lu butuh ini. Tapi lu gak bisa gitu. Padahal lu role nya harusnya ngisi itu gitu. Bisa sih. Walaupun kadang-kadang lu bisa idealisme juga ya. Gak ada salahnya. Cuman. Gak salah. Itu nilai plus. Tapi nilainya plus bener. Nilai plus. Apalagi. Siapa tau lu butuh itu buat survive. Iya bener. Apalagi lu punya dua karakter. Misalnya agen komnya beda-beda. Kayak Pepper X gitu kan. Ya kalo bisa sih bagus. Tapi ya kalo step awal. Baby step menurut gue. Fokus aja satu agen gak apa-apa sih. Serius? Iya. Menurut gue sama sekarang udah gak bisa ke? Iya awal ya. Kan gue bilang awal nih. Awal. Daripada lu ganti-ganti ini tiba-tiba malam mainnya naik turun. Ya sementara kayak gitu dulu. Contoh maksud gue gini. Maksud gue bukan double comp gitu bukan. Maksudnya kayak. Contoh nih. Si A. Dia cuma bisa main killjoy. Iya tau tau. Paham gak maksud gue? Tau. Tapi di map ini dia harus main bridge gitu contohnya. Harus ganti. Itu kan kebutuhan lah ya. Kebutuhan ikutin meta. Iya. Ya walaupun. Bisa sih bisa. Bisa. Tapi gak nge-frank. Misalnya gitu tuh. Kurang on point supportnya. Jadi. Startnya gak jalan gitu. Kan ada aja mungkin kayak. Bener-bener. Itu menurut gue kesalahan minor loh kayak gitu. Kayak lu salah flash. Itu kesalahan minor banget tapi mekanis gitu. Betul. Gak sih? Iya. Gue nambahin apa ya. Paling. Cari beberapa pemain yang. Bisa nge-problem solving. Karena. Adaptasi ya? Problem solving bakal. Iya adaptasi. Kalau lu gak tau nge solving. Percuma ujung-ujungnya. Aimnya kuat. Karena gak ngerti mau diapain nih. Mereka mau gimana aja berasa bener nih. Walaupun comms lu cepet. Infonya dapet. Ya ujung-ujungnya gak bisa gak counter ya sama. Harus punya pemain yang pinter ya. Harus punya satu pemain yang suaranya gede juga. Biar bisa diikutin dan dipercaya. IGL biasanya. Itu bener sih. Itu gue setuju banget. Kalau kita punya IGL tapi suaranya tuh gak. Kayak maksudnya gak meyakinkan ya. Gimana kita mau menurut ya gak sih? Gue setuju banget tuh. Daripada perdebatan gitu kan. Perdebat. Atau dalam hati pikiran sisa pemainnya yang bukan IGL. Bener gak ya? Ikutin gak ya? Maksudnya gini nih. Gini nih ya kan. Gue ragu ya. Gue ragu ya. Ya gitu lah. Oke. Banyak sih sebenernya. Banyak ya? Tapi kurang lebih itu lah ya berarti. Banyak ya. Gimana bertanda mau diomongin lagi? Banyak. Banyak? Terlalu banyak kayaknya. Jangan. Jangan. Ah lu mah atlet. Jangan lah. Jangan belit ilmu dong Bert. Ilmu di channel saya nanti. Channel saya. Saya yang promosinya apa sih channel lu? Frost Misty. Eh Frost Misty ya. Youtube guys langsung aja cek Frost Misty. Emang udah berapa subscriber? Gak ada. Belum. Gue belum bikin konten jadi percoba juga. Bukannya lu ada beberapa konten yang bedah-bedah. Gue live doang. Gue live doang banyak kan. Bedah apa namanya? Bedah taktik. Itu bagus tau bedah taktik gitu. Tapi ya ada gak sih beberapa tim yang komen ke lu tuh kalau lu bikin bedah taktik gitu? Enggak lah. Enggak lah. Justru kalau tim komplain lu aneh. Bener gak? Iya. Artinya lu gak berkembang. Gak kreatif. Takutnya ada. Iya. Gak mungkin. Kalau gak ada yang gue bongkar kan. Kan kalau. Kan kalau. Iya. Kan kalau ada. Enggak. Kalau lu. Gue amel. Artinya lu lari di tempat. Kan kalau game lain ada. Oh gitu. Ada. Iya. Temang kocak. Temang kocak ya. Artinya lu kurang pintar. Kurang pintar. Iya. Lu mau bikin meta baru. Artinya lu gampang dibaca. Karena. Valoran by the way. Lu satu game kelar nih. Misalnya next game. Ah gue ketemu ini. Pasti langsung dipajarin. Walaupun cuma hamil berapa jam. Ya pasti setiap tim juga punya analis dan coach ya. Iya. Gak mungkin ngomel. Terlalu aneh kalau ngomel. Terlalu aneh ya. Setiap tim sekarang di Valor. It's normal already gak sih. Punya dua orang ini. Analis dan coach udah normal banget sih. Normal. Walaupun di Indo masih. Kayaknya kurang resource. Kurang orangnya. Tapi coach udah pasti ada. Gak tentu ada sih. Kalau lu jangan ngeliat yang top tier. Yang overall kan gak semua ada. Iya dua pun ada loh. Kayak hike. Udah ada coach. Udah kan coach. Terus. Di tim apa lagi ya? Tapi belum full time gitu. Maksudnya. Kau gak sih? Oh iya iya iya. Maksudnya bukan full time coach. Ya bener-bener udah mencurahkan. Ya gitu lah. Iya sih. Mungkin itu ya PR Indo nya selanjutnya ya. PR nya. Buat domestic league ya. Kalau memang mau menang gitu. Mempermudah pekerjaan nih Gael. Pecah juga kepala ya. Out and inside the game. Mesti ngurus semua semuanya. Urusin bocah-bocahannya. Taktik. Urusin gimana lu bisa. VOD. VOD sendiri. Tim sendiri. Tim musuh. Belum map nya. Banyak ya kan. Agent nya. Belum mapping. Terus. Belum kayak. Lu di in game. Mesti ngomongnya cepet. Nge-deliver tuh. Gue ngeratain tuh. Ya kan. 30 detik ngomongnya. Ngomong 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 ngomong. Sambil lembak. Gak gampang cuy. Mitron call. Mitron call. Problem solving. Banyak tuh ya. Micro manage. Berarti lu setuju. Kalo IGL gaji udah lipat. Iya. Setuju. Setuju. Tuh. Catet ya guys. Siapa yang mau jadi IGL. Gaji udah lipat. Anjay. Setuju. Setuju. Oke dah. Sudah ngeliver kemana-mane. Sudah ngeliver kemana-mane. Oke guys. Thank you so much. Udah pengen ngobrol-ngobrol ya sama kita. Thank you juga Bert. Udah pengen doangin waktu. Gue kepoin mengenai 2022. 2022. Dan juga 2023. Semoga semakin seru ya. Untuk VCT 2023. Mau itu di Domestic League. Mau itu The Sension. Ataupun mau itu di. Franchise League nya. Pas. Thank you Bert. Mantap. Mantap. Oke guys. Thank you so much. Buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk follow. Semua sosial media dari Valoran Esports di Indonesia. Ada Instagram. Valoran Indonesia Underscore OneUp. Follow. Supaya teman-teman gak ketinggalan. Informasi terkini dan juga terbaru. mengenai Valoran Esports di Indonesia. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe YouTube Valoran Esports Indonesia. Jangan lupa like. Supaya teman-teman semua juga. Artinya mengartikan teman-teman semua. Menikmati konten-konten seperti ini. Jangan lupa di nyalain juga lonceng notifikasinya. Supaya gak ketinggalan video-video terbaru. Oke guys. Sepertinya sampai disini dulu. Kita akan ketemu lagi di Clutch Podcast berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.